Metrums Radio Media Terintegrasi Kaum Muda Selamat datang di Fakta Dunia Halo Metronom Di sini saya Abel akan memberitahu kalian 5 fakta gedung pencakar langit Metronom tau gak sih di balik kemegahan gedung pencakar langit terdapat dampak buruk di dalamnya Yang pertama, penggunaan sumber daya yang besar Pembangunan gedung pencakar langit membutuhkan sumber daya alam yang besar termasuk material bangunan seperti beton, baja, dan kaca Proses produksi material ini dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan limbah yang merusak lingkungan Yang kedua, pencakar langit yang padat dapat menciptakan apa yang disebut dengan efek canyon angin Ini adalah efek di mana angin terjebak di antara gedung-gedung tinggi menciptakan kondisi mikrolimat yang dapat mempengaruhi suhu dan kualitas udara di area tersebut Tiga, efek pulau panas perkotaan dapat diperparah oleh gedung-gedung pencakar langit Material pembangunan yang menyerap panas dan pembatasan sirkulasi udara dapat menyebabkan suhu kota menjadi lebih tinggi dibanding dengan area pedesaan Empat, di beberapa kasus pembangunan gedung pencakar langit dapat menggantikan bangunan-bangunan bersejarah atau tradisional yang memiliki nilai budaya dan sejarah Hal ini bisa menyebabkan kehilangan identitas budaya pada suatu wilayah Kelima, ketahanan terhadap bencana Gedung pencakar langit seringkali lebih rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, badai, atau banjir Struktur yang tinggi dan kompleks lebih sulit untuk direkayasa agar tahan terhadap ancaman tersebut Sekian informasi yang bisa saya sampaikan Terima kasih